Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini Seperti biasa kami akan memberikan tutorial Dapodik 2024 kembali Nah untuk pembahasan kali ini itu tentang cara membuat jadwal pelajaran pelajaran kurikulum SD Merdeka dan kurikulum 2013 Karena untuk jadwal ini harus di inputkan di Dapodik 2024 gitu Nah sekarang kita langsung masuk ke Dapodiknya saja Dibiasakan kita cek di validasi lokal dulu ya Di bagian rombongan belajar dan jadwal Nah ini kan kami masih warning ya Karena memang jadwalnya itu belum dibuat Nah sekarang nanti kita buatkan gitu Sebelum ke jadwal coba kita cek di bagian rombongan belajar di reguler Nah nanti dalam membuat jadwal ini teman-teman Kita harus menyesuaikan kurikulumnya Kebetulan di SD kami itu sudah kurikulum Merdeka dengan opsi Merdeka Berubah gitu ya Ini yang kurikulum Merdekanya itu kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 Sedangkan kelas 3, kelas 6 itu masih kurikulum 2013 Nah barangkali di teman-teman itu masih kurikulum Merdekanya kelas 1, kelas 4 Berarti nanti yang kelas 2, kelas 3 Yang P5 nya tidak usah diisikan di jadwal Begitupun jika teman-teman nanti masih kurikulum 2013 Jika ingin melihat yang video kami Ya berarti yang P5 nya tidak usah di inputkan Jadi disesuaikan dengan kurikulum masing-masing Nah kemudian dalam membuat jadwal Ini harus disesuaikan dengan jam yang ada di pembelajaran Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih harus sama Supaya nanti tidak invalid atau tidak warning gitu ya Nah jika kita sudah memahami ini Kita sekarang langsung ke jadwal teman-teman ya Ini mohon maaf nanti mungkin tutorialnya agak lama gitu Tidak seperti biasa Karena memang ini kita meng-input dari kelas 1 sampai kelas 6 Silahkan bisa diikuti Ini hanya untuk referensi saja Tidak harus sama dengan kami Ini hanya untuk referensi saja ya Sambil ngopi-ngopi teman-teman silahkan Santai relax aja ya Sekarang kita langsung ke kelas 1 Kita cari ruang kelas 1 nya Nah disini kan ada hari Senin sampai Sabtu ya Ini nanti kita klik satu per satu Kita klik tambah Contoh ya hari Senin klik Lalu kita tambah Kita klik ya Nah ini kita pilih pembelajarannya Kebetulan di kami itu Ini dulu ya PJOK dulu 2 jam Boleh disini dihapus ya Dengan cara seperti ini Lalu kita ketik Atau bisa disini ya Ini untuk naik Ini untuk turun ya Nah seperti ini Oke 2 jam dulu Silahkan bisa diikuti teman-teman Hanya untuk referensi ya Tidak harus sama Masih di hari Senin kita klik tambah Kemudian guru kelas Kita scroll ke bawah Guru kelas Nah disini saja yang cepat Ini 4 jam Dulu ya Klik simpan Kemudian kita tambahkan Kemudian kita tambahkan lagi Satu lagi itu Profil pelajar Pancasila ya Satu lagi disini Ini hanya 1 jam saja Oke hari Senin ya Seperti ini Nah kemudian hari Selasa kita klik Kita tambah Ini hari Selasa Ini hari Selasa guru kelas dulu Langsung 6 jam Ini harus sama ya Jamnya itu dengan pembelajaran Kemudian guru kelas itu wajib 24 jam Masih hari Selasa Masih hari Selasa kita klik tambah Ini P5 Satu lagi ya Kita habiskan Santai aja teman-teman ya Nah kemudian Hari Rabu Boleh di screenshot ya Jadi guru kelas ini Itu minimal 24 jam Itu wajib ya Untuk yang guru sertifikasi Ini langsung di hari Rabu itu Kita 6 jam guru kelas Oke sudah ya Kemudian hari Kamis Kita klik tambah Saya juga sambil melihat Ini ya Print out dari Excel Ini Silahkan di print dulu Supaya cepat Ini kita guru kelas 2 jam dulu ya Sambil ngopi teman-teman ya Santai aja Kemudian Di hari Kamis Kita klik tambah lagi Ini Pai 2 jam dulu ya 2 jam dulu Klik tambah lagi Guru kelas 2 jam Ini harus Habis nanti ini Jam disininya 2 jam ya Oke sudah Ini hari Kamis Hari Jumat Kita klik Harinya Kita klik tambah Hari Jumat Kita habiskan agamanya 2 jam lagi ya Kita simpan Kemudian Klik tambah lagi Guru kelas Ini 2 jam saja Cukup ya Supaya hari Sabtunya Kebagian Oke hari Jumat kan pendek ya Hari Sabtu Kita klik tambah Guru kelas Berarti disini harus Habis 2 jam 2 jam ya Kemudian Guru PJOK Insya Allah Ini tidak akan Bentrok teman-teman Walaupun Guru PJOK Atau Guru Muloknya Itu berbeda Gurunya Ini sudah kami Setting Tidak bentrok ya Sekarang Mulok Berarti ini Nah Oke Sudah ya Repress Untuk kelas 1 Sudah Semua Nah sekarang kita Ke kelas 2 Kita pilih Ruangannya Nah Sambil ngopi Teman-teman ya Ini kelas 2 Itu kan masih Kurikulum Merdeka ya Tadi kelas 1 Kurikulum Merdeka Ini kelas 2 juga Di kami Kurikulum Merdeka Kita klik harinya Nah berarti yang Kurikulum 2013 Ya berarti P5 nya Tidak usah di input Gitu ya Kalau ingin sama Dengan kami Ini guru kelas Ini langsung 6 jam nih Nah Seperti ini 6 jam Kemudian Karena ini Sudah Kurikulum Merdeka Untuk kelas 2 Kita tambahkan Saja P5 nya Hanya 1 jam ya Oke Supaya Tidak bentrok gitu Kemudian hari Selasa Kita klik tambah Ini PJOK Dulu 2 jam Supaya tidak bentrok Karena Guru PJOK nya Mungkin di teman-teman itu Ada yang Oleh gurunya Sendiri ya Guru olahraganya sendiri Ini 2 jam dulu Kemudian guru kelas Guru kelas Guru kelas Ini 4 jam dulu ya Saya juga sambil melihat Print out Kemudian Kemudian Ini P5 nya Berarti Tinggal 1 jam Oke ini hari Selasa Hari Rabu Kelas 2 Masih ya Klik tambah Guru kelas Dulu Ini 2 jam Kemudian Kemudian Klik tambah lagi Guru PAI Dibagi 2 jam Aja lah Supaya tidak bentrok Ini sudah kami setting Tidak bentrok Walaupun gurunya itu Beda-beda ya Nah ini 2 aja Nah ini kelas 2 ini Sudah kurikulum merdeka Kalau di kami Kalau di teman-teman Masih kurikulum 2013 Ya P5 yang tadi Tidak usah di input ya Sekarang Kamis nih Langsung saja Guru kelas 6 jam Terus Untuk jadwal ini Tidak harus sama Dengan jadwal Sehari-hari Di lapangannya Yang penting Di dapodik itu Di input Dan tidak bentrok Gitu aja ya Simple Jangan dibuat pusing Teman-teman ya Santai saja Ini Mulok ya 2 jam Habiskan Hari Jumat Dengan PJOKA Kita habiskan Nah Hari Sabtu Pak I Habiskan Berarti tinggal Sisanya itu Guru kelas 4 jam Dihabiskan Dihabiskan Habis semua ya Sudah tidak ada tuh Nah oke Repress Kelas 2 Sudah Nah sekarang Kelas 3 Kita pilih ruang Kelas 3 Ini Kelas 3 ini Kurikulumnya Masih 2013 ya Atau K13 Hari Senin Kita klik Tambah Guru kelas Langsung 6 jam Oke Selesai Hari Selasa Klik Klik harinya Kita tambah Guru kelas Dulu Ini 2 jam Dulu Oke Kemudian Tambah lagi Di hari Selasa Ini guru Pak I 2 saja ya 2 saja Ini kurikulum Ini kurikulum 2013 disini ya Untuk kelas 3 Guru kelas Disini 2 saja Supaya pas 6 jam Sambil ngopi Teman-teman ya Santai aja Nah Ini hari Selasa Hari Rabu PJOK Dulu ya Supaya gak Bentrok Ini 2 jam Nah Kemudian Tambah guru kelas Di hari Rabu 4 jam Pokoknya Di Dapodik itu Untuk jadwal Yang penting Tidak bentrok Tidak sesuai dengan Di lapangan juga Di sehari-hari Gak masalah ya Sekarang hari Kamis Ini Pak I 2 jam Kita tambah lagi PJOK 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 Tinggal 2 jam Nah Kemudian Kita Habiskan Yang mulog 2 jam Ini hari Kamis Sekarang hari Jumat Berarti Karena hari pendek Ini guru kelas Cukup 4 jam Aja Kelas 3 ya Nah Sekarang hari Sabtu Oke Kita habiskan Guru kelasnya Nah tinggal guru kelas Habiskan langsung Oke Habis Kelas 3 sudah Separuh jalan ya Oke Saya Ambil nafas dulu nih Lumayan nih Sambil ngopi ya Oke Sekarang kita ke kelas 4 Kita Pilih ruang kelas 4 nya Nah untuk kelas 4 ini Kurikulum SD Merdeka Otomatis Ini Jadwalnya Sesuai kurikulum Merdeka Jika masih K13 ya Berarti tidak usah Di input P5 nya Kita ke hari Senin Ini di kelas 4 Kita klik tambah Guru kelas dulu nih ya Guru kelas Kita kasih 2 jam dulu 2 jam Kemudian Di hari Senin Guru agama Kita Kasih 2 dulu ya Kita kasih 2 dulu Lalu Guru kelas Lagi Ini sudah kami setting Tidak bentrok ya 2 jam Kemudian Karena ini sudah Kurikulum SD Merdeka Ini kita tambahkan P5 1 jam Saja Oke Ya Supaya tidak bentrok Kemudian Kelas 4 Masih Di hari Selasa Guru kelas Guru kelas 5 jam dulu Berapa 6 jam langsung ya 6 jam Kita kasih lagi Ini P5 nya 1 jam Habiskan Oke Ini hari Selasa Di kelas 4 Hari Rabu Hari Rabu Agama dulu ya 2 jam Oke Habiskan Kita klik Tambah lagi Di hari Rabu PJOK 2 jam dulu Di hari Rabu Kita klik Tambah Muluknya Habiskan Ajalah Supaya tidak bentrok Kemudian Di kelas 4 Masih ya Hari Kamis Kita klik Tambah Hari Kamis Ini PJOK 2 jam ya Menghabiskan Yang tadi Kemudian Klik Tambah lagi Guru kelas Berarti Tambah 4 jam dulu Ya 4 jam dulu Oke Hari Jumat Karena hari pendek Ini Guru kelas Cukup 4 jam Kelas 4 ya Nah Ini Tinggal dihabiskan Berarti di hari Sabtu Sisanya Itu Guru kelas 6 jam Oke Habis Untuk kelas 4 Terpres ya Nah Akan beres ya 2 kelas lagi Sambil ngopi Sambil ngopi Ruang kelas 5 Ini Kelas 5 Di kami itu Sudah Kurikulum Merdeka Otomatis Jadwalnya Kurikulum Merdeka Jika di teman-teman Masih K13 Tidak usah Di inputkan P5 Simple ya Oke Kita di ruang Kelas 5 Kita klik Senin Kita klik Tambah Mohon maaf Ini Durasinya Agak Lama Ini Tidak Seperti Biasa Karena Ini kan Detail ya Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Ini 6 jam Guru kelas Dulu Lalu Kita kasih P5 Seperti Biasa 1 jam Oke Sekarang Hari Selasa Ini Supaya Enggak Bentrok Agama Dulu 2 jam Hari Selasa Masih PJOK Dulu Supaya Enggak Bentrok PJOK Dulu 2 jam Kemudian Kemudian Mulok Supaya Enggak Bentrok Barangkali Gurunya Berbeda Kalau di kami Gurunya Oleh guru Kelas Jadi Enggak Masalah Oke Agama PJOK Mulok 2 jam 2 jam Kita kasih Profil Pelajar Pancasila 1 jam Oke Sampai Jam Ketujuh Kelas 5 Sekarang Hari Rabu Kita klik Tambah Ini Guru Kelas Langsung 6 jam Supaya Cepat Nah Oke Cepat Oke Cepat Hari Kamis Kita Kasih Guru Kelas Lagi 6 jam Oke Hari Kamis Sudah Hari Jumat PJOK Kita Habiskan 2 jam Kemudian Kita Kasih Guru Kelas Itu 2 jam 2 jam Oke Karena Hari Jumat Sampai 4 jam Cukup Kemudian Hari Sabtu Berarti Kita Menghabiskan Sisanya Guru Kelas Dulu 2 jam Supaya Enggak Bentrok Ini Disiasati Saja Kemudian Guru Pak I Karena Ada Guru Agamanya Kita Siasati Supaya Enggak Bentrok Ini Terakhirnya Guru Kelas Lagi 2 Nah Selesai Untuk Kelas 5 Kita Replace Dulu Ini Kelas 6 Kelas 5 Maksudnya Di hari Sabtu Jumat Kamis Selasa Senin Oke Sudah Selesai Yang Terakhir Yang Terakhir Teman Teman Ruang Kelas 6 Oke Ini Kelas 6 Masih Kurikulum 2013 Gitu Oke Kita Kali Senin Kita Klik Tambah Ini Supaya Enggak Bentrok Agama Dulu 2 Jam Bukan Olahraga Mohon Maaf Agama Dulu 2 Jam Kemudian PJ Oka Supaya Enggak Bentrok 2 Jam Dulu Nah 2 Jam Kemudian Kita Kasih Mulok 2 Jam Dapodik Itu Tidak Harus Sama Dengan Di Lapangan Sehari Hari Intinya Di Dapodik Itu Di Inputkan Jamnya Sesuai Pembelajaran Dan Tidak Ada Yang Bentrok Udah Itu Aja Kalau Di Lapangan Faktanya Lain Lagi Catatan Itu Nah Ini Kelas 6 Langsung 6 Jam Oke Supaya Cepat Selasa Langsung Kelas Langsung Guru Kelas 6 Ya Maksudnya 6 Jam Rabu Juga Langsung Guru Kelas 6 6 Jam Lagi Oke Nah Ya Hari Kamis Juga Kita Langsung Guru Kelas Aja Sejadwal Dapodik Langsung 6 Jam Hari Jumat Hari Jumat Guru Kelas Dulu 2 Jam Kemudian Pak I Habis Hari Sabtu Oke Terakhiran PJOK Kita Habiskan 2 Jam Kemudian Guru Kelas Kita Tambahkan Penghabisan Oke Selesai Ternyata Teman Teman Ini Untuk Jadwal Setelah Ini Kita Repress Dibiasakan Setelah Bekerja Kita Repress Sekarang Kita Cek Di Bagian Validasi Tadi Kan Rombongan Belajar Masih Ada Warning Kita Klik Coba Sekarang Oke Sudah Selesai Nah Kalau Ini Abekan Ini Hanya Informasi Permendik Nah Selesai Untuk Jadwal Seperti Itu Teman Teman Intinya Untuk Membuat Jadwal Ini Disesuaikan Dengan Kurikulum Yang Kita Gunakan Di Dapodik Begitu Ya Mohon Maaf Ini Durasinya Agak Panjang Tidak Seperti Biasanya Karena Memang Sangat Detail Sekali Lagi Ini Hanya Untuk Referensi Saja Tidak Harus Sama Mudah Mudahan Dengan Video Tutorial Ini Paling Tidak Bisa Membantu Teman Teman Yang Memang Belum Mengisi Jadwal Pelajaran Gitu Ya Jadi Sambil Ngopi Oke Itu Saja Mungkin Untuk Tutorial Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Buat Sahabat Cek Semuanya Terima Kasih Yang Sudah Like Dan Subscribe Di Channel Kami Silahkan Jika Video Ini Bermanfaat Bisa Dishare Ke Teman Selamat Bertemu Di Video Kami Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh